Intro Hai, welcome to Artocals Sebenarnya minggu ini banyak banget yang request kasus dari Indonesia Namun karena masih dalam tahap pengumpulan data, kita pending-pending dulu gak apa-apa ya Sekarang berangkat ke kota yang cukup maju walaupun penduduknya gak terlalu rame yaitu Vientiane di negara Laos Cukup banyak tindak kriminal terjadi disini dan jarang terekspos di internet Harus mengais-ngais beli koren cetak dengan bahasa dan tulisan lokal baru deh bisa didapet Makasih buat kontributor yang sudah membantu ya Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu Hari ini saya perkenalkan kamu dengan gadis cantik yang lahir pada tahun 1991 di kota Savanaket Laos Namanya Santal Ponasa dan merupakan anak sulung dari dua bersaudara Adiknya bernama May, lebih muda 5 tahun darinya, juga sangat lucu dan mengemaskan Jika kita flashback ke masa kecil Santal dan May bisa dikatakan cukup pilu Ibunya yang bernama Kampone adalah seorang pengacara yang biasa bertugas ke berbagai kota bahkan ke luar negeri Sementara ayahnya dulu merupakan staff keuangan perusahaan Batu Bata Seingat Santal, kedua orang tuanya gak pernah lepas dari pertengkaran dan pertengkaran Yang anak-anaknya gak tahu apa penyebabnya Terhusus jika ibunya baru pulang tugas beberapa minggu dari luar kota Ada aja yang diributkan oleh ayahnya Sementara dirinya dan sang adik biasa dititipkan pada tetangga Jika memang bapak emaknya lagi sibuk kerja Pada tahun 2007 saat Santal berusia 16 tahun Apa yang ditakutkan gadis ini dan adiknya kejadian juga Yaitu sebuah perpisahan orang tua yang sangat menyakitkan untuk dirasa Hal tersebut terjadi saat ibunya menangkap basah ayah mereka tidur bersama orang lain di sebuah hotel Yang lebih buruk adalah sang bapak mainnya sama cowok Tanpa bisa melawan dan berbuat apa-apa Santal dan sang adik wajib menerima keadaan Bahkan ayah mereka sepertinya gak mau berjuang untuk mendapatkan hak asuh Setelah resmi pisah akhirnya ibu Kampone mengajak kedua putrinya Untuk pindah ke kota Vientian dan memulai kehidupan baru dari nol Berharap Santal dan Mei tidak trauma Dan bisa melupakan apa yang pernah terjadi di Savanaket Yang lalu biarlah tinggal kenangan di sana Jangan dibawa-bawa ke kota Vientian Di tahun 2014 Kala dirinya sedang menyelesaikan skripsi di Universitas Sisa Fangfong Sebuah tragedi menimpa mereka lagi Sang ibu Kampone yang sedang menangani kasus penting Harus pergi untuk selamanya Karena ada pihak-pihak lawan yang tidak senang atas campur tangannya Untuk sebuah tindak kriminal Keadaan ini membuat Santal hanya tinggal berdua saja dengan adiknya Masih untung mereka sudah punya rumah Dan ibunya meninggalkan tabungan yang banyak bagi putri-putrinya Hingga gadis itu dan Mei Akhirnya bisa kuliah sampai lulus dan memiliki pekerjaan yang baik Hubungan keduanya sangat akur dan saling menghargai Terkadang masih juga yang mampir ke kota Savanaket Untuk bertemu nenek mereka Bahkan Santal yang saat kecilnya dimanja sang ayah Berharap bisa ketemu dengan bapaknya Walau hanya 5 menit saja Dia kangen katanya Tapi gak pernah terwujud Pada Februari 2020 Sang adik Mei menikah dengan kekasih yang sudah bersamanya selama 4 tahun Dengan berat hati dia meninggalkan sang kakak sendirian di rumah Dan ikut suami pindah ke kota Muangsai Kesepian dirasakan Santal Namun mau gak mau tetap saja harus dijalani Dirinya bekerja pada sebuah website pembuatan iklan Dan sepertinya sulit mendapat jodoh yang sesuai kriteria Beberapa kali berhubungan Namun berakhir dengan perpisahan juga Sebenarnya Mei sering kok mampir pas weekend untuk sekedar makan malam Atau mereka ketemu di mal Namun saat pandemi terjadi Terpaksa sang adik jarang datang karena pemberlakuan jaga jarak serta karantina Saat-saat ini dirasa sangat sulit bagi Santal Dia kerja dari rumah Jomblo, sendirian Hobinya yang suka minum di bar pun terpaksa berhenti Rasa stres menghantui hari-harinya Namun pada pertengahan Juli 2021 Saat keadaan mulai normal lagi Santal berasa bebas dan kembali pada kebiasaan lama Yang suka nongkrong di bar sampai tengah malam Kenalan sama orang baru dan minum-minum Disinilah dia kemudian bertemu dengan seorang wanita Yang kebetulan satu meja dengannya Di nightclub Golden Star bernama Vaksai Siharak Perempuan tersebut sangat ribut namun asik Dia suka menyapa dan ini yang menjadi awal perkenalan baiknya dengan Santal Bahkan diteraktir minum kala itu Vaksai sedikit curhat tentang statusnya yang menjadi seorang janda anak satu Dan bekerja sebagai staff pada perusahaan air minum negara Percakapan keduanya saling nyambung sampai tukeran nomor handphone Mereka jadi makin bersahabat walau baru kenal Bahkan Vaksai sering ajak nongkrong ke tempat lainnya yang dianggap seru Dan Santal menyukai hal ini Beberapa kali mereka pun jadi saling menginap saat sudah kemalaman Untuk pulang sendiri-sendiri Biar lebih aman Sebulan setelah pertemanan terjalin Vaksai baru tahu bahwa Santal yang berusia 30 tahun Belum pernah disentuh oleh lelaki sama sekali Hal ini menjadi bahan tertawaan Soalnya Vaksai usia 31 aja Bilangnya udah mengencani banyak pria Nggak terhitung jumlahnya walau sekarang tetap jomblo Karena ngakunya tidak suka terikat Di saat itulah sahabatnya ini menawarkan hal yang sering dia lakukan Pada saat kesepian dan lagi pengen Yakni menyewa seorang pria bayaran Untuk dinikmati satu malam saja Ternyata Vaksai punya nomor kontak perantara yang bisa menyediakan jasa tersebut Tinggal pilih aja mau yang mana nanti dikasih foto-fotonya Cukup kaget karena belum pernah mengalami hal ini Santal awalnya menolak dan nervous Tapi dia penasaran dan kepengen juga Ragu-ragu dengan tawaran sahabatnya tersebut Akhirnya wanita itu mau Tapi katanya harus bertiga ya mainnya Soalnya Santal masih takut dan kaku Vaksai setuju Namun ada hal penting yang selalu diingatkan pada sahabatnya itu Bahwa nikmati saja pengalamannya Tapi jangan baper dan jangan pakai hati Setelah menghubungi orang yang bisa menyediakan keinginan mereka Vaksai pun sepakat dengan satu profil yang katanya masih anak baru Harganya agak mahal Karena harus melayani dua tamu Yakni 3 juta kip Atau sekitar 3 juta rupiah Karena itu adalah pengalaman pertama Santal Maka Vaksai bilang dia yang mentraktir semuanya Bahkan untuk sewa hotelnya dirinya yang ngurus Tibalah pada malam minggu 14 Agustus 2021 Mereka sudah bersiap di hotel Azalea Parkview Dan datanglah itu cowok sekitar jam 9 malam Namanya Stephen Fong Pakdi yang berusia 27 tahun Ketiganya ngobrol-ngobrol dulu dan nampaknya Stephen sedikit polos Dia bilang ini pengalaman keduanya melayani tamu Dia juga ngaku sebenarnya bekerja di bagian gudang perusahaan furniture Dan niat mau kuliah kelak Hal ini membuat Santal dan Vaksai jadi iseng nanya banyak hal Karena lelaki itu sangat lugu Barulah setelahnya semua pun terjadi selama kurang lebih 3 jam Terlihat pada CCTV hotel Stephen meninggalkan tempat itu hampir pukul 1 pagi Hari-hari berikutnya begitu nampak indah bagi Santal Ada banyak hal terngiang-ngiang di pikirannya tentang apa yang terjadi malam itu Senang, puas, geli, seru, enak, lucu dan berkesan Namun hal yang lebih dalam masuk ke relung hatinya adalah Tatapan mata Stephen yang selama mereka begituan Seperti menunjukkan rasa cinta Namun sekali lagi dia ingat bahwa gak boleh main hati dan jangan baper Pria itu sedang kerja Jadi bisa aja tatapan tersebut diberikan pada semua tamunya Namun tetap nempel terus di kepala Santal Makanya seminggu kemudian saat ketemu Vaksai di kafe Dia coba minta nomor handphone pria itu Tapi gak dikasih sama sahabatnya dengan alasan harus izin melalui bosnya Stephen dulu Santal pun kecewa Karena dia tahu bahwa Vaksai punya nomor handphone beliau Lawang kemarin pas mau ketemu mereka Whatsappan kok Makanya bisa sampai lokasi Tapi yaudahlah Bahkan setelahnya wanita itu coba cari-cari nama Stephen di Instagram dan Facebook Gak ketemu juga Jalan satu-satunya adalah menyewa pria itu lagi Atau mengambil nomor handphonenya secara diam-diam dari ponsel Vaksai Tapi dia gak enakan juga Dicoba melupakan Ternyata gak bisa-bisa Sampai pada 4 September 2021 Santal memberanikan diri minta nomor bosnya Stephen dengan alasan Mau pakai jasa pria itu lagi Tapi kali ini mau nyoba sendiri aja Gak usah main tiga kayak kemarin Hal tersebut ternyata ditolak oleh Vaksai yang mengatakan Stephen udah gak kerja sama dia lagi Udah tobat sih kayaknya Tentu jawaban ini membuat hati Santal hancur Dia pun gak habis pikir mengapa sangat menyukai pemuda tersebut Tapi dia sangat penasaran dan ingin dapat nomor handphonenya Ya syukur kalau emang udah tobat Siapa tahu bisa jadi jodohnya Dengan berbagai rencana Akhirnya Santal berhasil mengajak Vaksai nginap di rumahnya Dan mencoba buka ponsel temennya itu Namun gagal terus passwordnya Dicoba pakai jari saat lagi tidur Tapi gak berhasil juga Bahkan keesokannya Wanita itu pura-pura minta nomor bosnya Stephen Dengan alasan mau sewa pria lain aja Tetep gak dikasih sama Vaksai Ini yang membuat kecurigaan di hati Santal Kemarin kayaknya heboh banget Bilangnya mau ngasih pengalaman ini itu yang luar biasa Sekarang kenapa berubah drastis lebih tertutup Dan mulai gak asik Perasaan tersebut terus jadi pertanyaan Karena bagaimanapun sampai saat ini Udah mau sebulan setelah malam indah itu Santal gak sanggup melupakan sosok Stephen Dan segala kenikmatannya Dia kangen cowok tersebut Dan penasaran sama kehidupan pribadi lelaki itu Sekarang kok si Vaksai malahan Seperti jadi tembok penghalang Sampai pada Senin 20 September 2021 Akhirnya dengan diam-diam Santal Mendatangi kediaman sahabatnya tersebut Sepulang kerja Dia sengaja gak ngasih tau mau kesitu Namun nampaknya apartemen hening serta kosong Buat info juga bahwa Anaknya Vaksai tidak tinggal disana Melainkan dititipkan kepada orang tuanya Di kota Nongkiau Santal pun pulang dan kembali esok malamnya Pada Selasa 21 September 2021 Kali ini ada orang disana Yang membuatnya membunyikan bel Dan sama-sama kaget saat Vaksai membuka pintu Dengan mengintip sedikit Santal melihat ada Stephen di dalam sedang makan Dan itu membuat hatinya cemburu Mau gak mau Vaksai nyuruh masuk Dan cerita sejujurnya bahwa dia dan lelaki tersebut baru saja jadian Makanya Stephen tidak lagi bekerja sebagai penghibur Namun yang ada kemudian Santal ngamuk dan teriak Kenapa gak bilang dari kemarin-kemarin Katanya gak suka terikat Malah banyak alasan untuk gak ngasih nomor handphone Vaksai cuma menjawab takut gak enak Sebab ternyata sejak malam itu Kedua perempuan ini malahan baper sama Stephen Dan Vaksai jadi pemenangnya karena lebih gercep Perasaan kesal menghinggapi Santal Katanya gak boleh baper dan jangan main hati Kok sekarang malah sebaliknya Karena makin nyolot akhirnya wanita itu diusir dari sana oleh sahabatnya Santal menolak Bahkan Stephen kemudian kabur Sebab gak mau berurusan sama mereka Dia bilang selesaikan aja dulu masalah kalian Saling dorong pun terjadi antara kedua perempuan itu Dan berteriak kasar satu sama lain Sampai beberapa tetangga keluar Dan memeriksa keributan di unit Vaksai Yang pintunya masih terbuka Disinilah mereka melihat wanita tersebut Sudah tidak sadarkan diri di lantai dapur Dan Santal berada di sana dengan pisau di tangannya Langsung rame-rame membawa ke rumah sakit Mitapap Dan Santal pun diamankan oleh pihak yang berwajib Beruntung Vaksai yang berusia 31 tahun Masih bisa diselamatkan Tentunya kepada pihak penyelidik Santal mengaku Malam itu dia hilaf dengan sengitnya perdebatan bersama Vaksai Mengira selama ini Sahabatnya itu benar-benar sayang Ternyata bohong belaka Pengen menang sendiri juga Ngakunya aja mau ngasih pengalaman baru Ngakunya aja udah capek kencan sama banyak pria Ngakunya aja gak mau terikat Eh yang disuka sahabatnya ternyata diembat juga Bahkan Santal bilang kala itu sebenarnya Vaksai yang menyerang duluan Makanya dia cuma membela diri dari usaha wanita tersebut Yang ingin menyakitinya Di hadapan hakim dan jaksa yang berada di pengadilan tinggi zona 2 kota Vientian Steven bersaksi bahwa dirinya tidaklah berpacaran dengan Vaksai setelah malam itu Namun perempuan tersebut nyuruh dia untuk berhenti jadi penghibur dan segala kebutuhan akan dipenuhi Pekerjaan utamanya tetap di perusahaan furniture Namun sampingannya kini sebagai teman Vaksai dikala sepi atau butuh hiburan Makanya saat peristiwa Dia kabur aja sebab merasa tidak bertanggung jawab dengan pertikaian yang terjadi Walaupun hakim mencecarnya karena dianggap pura-pura polos Sebab namanya selalu diributkan dua wanita itu saat Steven masih berada di apartemen Vaksai Sang pengacara Sausakone menyatakan bahwa Santal gak punya rencana menyerang Vaksai Sebab senjatanya juga kan berasal dari dapur di lokasi kejadian Dia cuma penasaran apa yang membuat perubahan sikap sahabatnya setelah pertemuan dengan Steven kemarin Ternyata keresahan dan kecurigaannya terbukti Temannya itu memang sengaja menghalang-halangi keinginannya bertemu Steven lagi dengan berbagai alasan Malah ngaku-ngaku sudah pacaran Sementara Vaksai yang juga memberi keterangan di pengadilan bilang Santal datang penuh kemarahan dan sangat nyolot Berkata-kata tidak pantas yang membuat dirinya terpancing mendorong duluan Dan satu lagi kesaksiannya adalah benar Dia udah pacaran dengan Steven Bukti chat whatsapp ditunjukkan kepada hakim Dimana wanita itu ngajak jadian dan dijawab oke sama Steven Makanya lelaki itu kemudian merubah pernyataannya dan bilang Saya iakan aja demi duit Tapi hati menolak sebab sebenarnya saya udah punya cewek Ini yang bikin Vaksai sempat meneriaki pria tersebut di ruangan sidang Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 28 Maret 2022 Hakim menyatakan bahwa Santal Ponasa bersalah atas tindak kejahatan tingkat 2 Yakni dengan sengaja melakukan penyerangan Yang mengakibatkan orang lain terluka dan percobaan menghabisi nyawa orang lain Wanita berusia 30 tahun tersebut dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun Namun boleh bebas dengan membayar jaminan Setelah menjalani sedikitnya 5 tahun kurungan Sempat terjadi protes dari pihak Vaksai dan keluarganya karena itu dianggap terlalu ringan Namun hakim menyatakan bahwa mereka berdua sebenarnya bersalah Sebulan kemudian Vaksai dan Stephen juga terkena hukuman 2 bulan kurungan Atas perbuatan tercela yang terjadi di Hotel Azalia Parkview Sementara itu bosnya Stephen sebagai perantara masih dalam pengejaran pihak berwajib Sebenarnya ini menjadi pelajaran bagi Santal dan dia cukup senang dengan kondisi sekarang Bisa merenung untuk kehidupan yang lebih baik Bahkan adiknya May bersama suami rajin mengunjungi serta selalu memberikan semangat Kabar terbaru pada awal bulan Juni 2022 Vaksai terlihat sudah bebas dan menjalani kehidupannya seperti biasa Ini berarti hukuman hanya dijalani kurang dari sebulan Entah dia bayar jaminan atau alasan lain Namun Stephen baru dikabarkan bebas pada bulan Juli 2022 kemarin Bagaimana menurut kamu? Apakah setuju jika Vaksai menjadi awal dan penyebab utama kasus kita kali ini? Kamu komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokkels Snya 2 Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita Supaya gak nyakitin hati orang lain Tetap semangat juga dalam menjalani hidup Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax